Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube kita BRF1 Oke jadi di video kali ini Saya akan membahas tentang beberapa faktor ya Yang menjadi penyebab kenapa banyak peternak tinggi yang wakum Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang itu Jadi simak terus videonya, jangan sampai di skip Dan jangan lupa yang belum subscribe, saya ingatkan di subscribe dulu teman-teman Bunyikan juga lonceng notifikasi kalian supaya tidak tertinggalan video terbaru kita Dan di komen-komen aja, kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan di komen aja Dan jangan lupa di like ya teman-teman ya Oke gak usah pengemaan teman-teman ya Langsung saja kita gas, kita tonton videonya Oke seperti yang ada di judul video ini Jadi disini kita akan sedikit membahas tentang faktor Yang menjadi penyebab kenapa banyak peternak minggi yang wakum Dan ini saya bikin video ini Itu menurut cerita dari teman-teman yang memang sudah vakum Jadi memang beberapa teman saya itu masih banyak yang main-main ke kandang teman-teman Tapi sudah vakum Dan beberapa juga banyak pemain lama juga itu baru mau mulai lagi ya Jadi saya membuat video ini ya Jadi saya membuat video ini ya itu menurut survei Tidak saya mengada-ngada atau seperti apa ya teman-teman ya Oke jadi kembali ke tema Faktor penyebab yang menjadikan Kenapa peternak minggi itu vakum Itu salah satunya karena biaya operasional pakan yang membengkak teman-teman Dan ketika dikalkulasi Hasil panen dan pengeluaran Pengeluaran biaya pakan Kemudian operasional perawatan juga teman-teman Ya obat-obatan itu Itu tidak untung Malah bisa dikatakan rugi teman-teman Tidak untung mepet enggak Malah bisa dikatakan rugi Jadi pengeluaran Sama pendapatan Itu lebih banyak pengeluaran seperti itu Itu yang menjadi penyebab Peternak pelinci itu banyak yang vakum teman-teman ya Dan mungkin ini juga salah satu pertimbangan Untuk teman-teman yang baru memulai Atau baru mau memulai peternak pelinci ya Jadi ini termasuk salah satu pertimbangan teman-teman juga Saya pastikan ini Karena pasti mikirnya seperti ini loh Ini saya mau memulai pelinci ya Tapi itu ada yang dulu sudah besar mungkin ya Peternakannya Tapi dia vakum Ini saya ternak apa enggak Nah itu mungkin jadi pertimbangan dari teman-teman yang baru mau memulai Atau mungkin pemula-pemula seperti itu ya Nah setelah saya Tanya-tanya Dan teman-teman juga Yang cerita-cerita ke saya itu Ternyata Karena biaya itu teman-teman Biaya pakan Operasional pakan Dan operasional perawatan itu yang membengkak Tapi yang paling Membengkak itu Memang di biaya operasional pakan teman-teman Jadi ketika teman-teman panen Sudah panen dapat uang Nah itu dikalkulasi Dan sebelumnya itu kan perawatan Pakan Biaya operasional pakan Kemudian perawatan obat-obatan itu kan Dikalkulasi itu Rubi Ya Lebih banyak pengeluaran seperti itu Yang menyebabkan peternak minggi itu banyak yang pakan Dan solusinya gimana? Solusinya Kita harus cari pakan yang memang efektif untuk perinci Dan murah teman-teman Itu yang harus kita cari Ini mohon maaf sebelumnya ya Sebelumnya mohon maaf Jadi untuk pakan perinci sendiri Itu kalau bisa ya teman-teman Kalau bisa itu saya sarankan Itu jangan pelet Kalau teman-teman peletnya bikin sendiri gak apa-apa Gak masalah ya Jadi beli mesin pelet Teman-teman bikin sendiri Nah itu gak masalah Nanti untuk komposisinya apa Teman-teman bisa di Akali sendiri ya Pakainya apa Yang penting untuknya itu terpenuhi Dalam itu Dalam peletnya itu Tapi kalau teman-teman Peletnya beli Nah itu Kalau fokus untuk pedaging Ini khusus untuk yang peternak pedaging Itu saya pastikan Pasti rugi teman-teman Sudah pasti rugi Tidak lagi mepet Untungnya gak Pasti rugi Sudah saya pastikan Dan ini mohon maaf Untuk para penjual belet Mohon maaf sekali ya Ini saya bicara seperti ini Itu Kepada Teman-teman para pemula Atau yang baru mau mulai klinci Atau memang sudah peternak klinci Yang fokus di pedaging Beda lagi kalau yang Klinci jenis-jenis Kemudian kontes-kontes itu Beda lagi Itu pelet gak apa-apa Apakanya ya Karena memang klinci nya Mahal-mahal Tapi kalau untuk pedaging Kita fokus Pedaging Tapi pakannya pelet Itu sudah saya pastikan rugi Jadi kalau bisa Ini sekedar saran Dari saya Mau teman-teman terima Atau enggak Terserah teman-teman Kalau bisa kita cari biaya Mohon maaf Cari Pakan yang memang Irit Harganya itu murah Tapi di klinci Bagus teman-teman Kalau saya pribadi ya teman-teman Kalau saya pribadi ini Pakainya saya Ampas tahu Itu untuk makanan pokoknya Dan untuk pagi hari itu Saya pakainya Gangkong hijauan bisa Rumput hot rod juga bisa Teman-teman Terserah teman-teman Mau dikasih apa ya Tapi untuk makanan pokok Di kandang kita ini ya Di kandang kita ini Memang kita tidak Pelet teman-teman Kita sedia pelet Untuk klinci-klinci Anakan saja di kandang kita Sama Klinci-klinci yang menyusui Itu saya kasih pelet Tapi takarannya juga sedikit ya Jadi disini Ya seperti itu Faktor penyebabnya Karena biaya operasional pakan Yang membengkak Dan keuntungan Tidak ada teman-teman Itu sebabnya Kenapa para peternak Klinci itu banyak Yang telakunya Sekarang gini Ini saya kasih bayangan Aja buat teman-teman Ini klinci di kandang saya Ini tidak terlalu banyak Teman-teman Tapi kalau ini Posisinya ampas tahu itu Libur Karena memang Dalam satu bulan Itu pasti ada Liburnya Kalau ampas tahu Yang saya ambil ini Itu saya Kasih pakan itu Pelet Nah itu saja Habisnya itu Habisnya satu sak Teman-teman Satu karung Satu karung Padahal itu harganya 140 sampai 150 Pelet Satu sak itu ya Puruh pelinci Satu sak Harganya segitu Itu cuma Satu kali makan ya Tidak satu hari makan Enggak Satu kali makan Itu habis Satu sak Satu karung Teman-teman Tinggal ngalikin Kalau 30 ribu Berapa ya Padahal kapasitas Klinci di kandang kita Ini tidak terlalu banyak Saya kasih makanya Takarannya Juga dikit-dikit Bisa dibayangin Itu membengkaknya Memang gara-gara itu Pakungnya Pertanak-pertenak klinci Memang gara-gara itu Itu belum yang Indukan menyusui Indukan penyusui Biasanya dikasihnya Itu takarannya lebih Teman-teman Bisa bayangin Kalau Misal Pakannya full pelet Itu Berapa Biaya operasional Selama satu bulan itu Berapa Biaya operasional Teman-teman bisa bayangin Sendiri Bisa kalkulasi Bisa dihitung sendiri Itu lebihnya berapa Jadi kalau saya pribadi Saranin buat teman-teman Kalau memang ada Dekat-dekat teman-teman Situ Tempat teman-teman Apa namanya Amas tahu Ya pakai amas tahu Gak apa-apa Ini bagus teman-teman Ini saya Ini gemuk-gemuk juga Bagus-bagus Badannya bagus-bagus Gemuk-gemuk Sehat-sehat juga Untuk Produktivitas ya Untuk produksi Di kandang kita Juga aman sih Gak ada masalah Gak ada kendala Gimana-gimana ya Sekarang beberapa orang Ada yang bilang Kalau dikasih makan Apas tahu Untuk produktivitas Produksi itu Ada yang bilang Gak bisa hamil Ada yang bilang Gini Ada yang bilang gitu Kalau di kandang saya Aman-aman aja ya Alhamdulillah Nah ini kalau teman-teman Memang ada Yang baru mulai Atau yang Sudah kernak Untuk fokus Yang pedageng Itu kalau bisa Jangan telep Saya saranin itu Ampas tahu Kalau tidak Ampas tahu Itu Pakainya Budak sama Nasi itu bisa Nanti polar Juga bisa Tapi kalau polar Saya saranin itu Khusus untuk yang Anakan Untuk yang dibesarkan Digemukan Buat pedageng Kalau indukan Saya enggak saranin Untuk polar ya Karena beberapa Orang Dan saya pribadi Dulu pernah Alamin itu Memang Kurang efektif Untuk Pakain kelinci Untuk indukan Itu obesitas Ada yang obesitas Beberapa ada yang Kebojolan Itu ada Karena memang Polar itu kan Panas ya Di perhubungan Itu panas Tapi saya enggak saranin Untuk polar Untuk Dikasih keindukan Tapi kalau keanakan Itu enggak apa Itu bisa mempercepat Pertumbuhan Anakan Teman-teman Sudah sih Jadi itu aja Teman-teman Yang mau saya Bahas disini Dan mungkin Ini bisa Menggantung Teman-teman Yang masih Mempertimbangkan Tentang Kenapa Banyak peternak Kerinci Yang vakum Padahal Pernaknya berbesar Nah mungkin Ini bisa Membantu Menjawab Pertanyaan Dari teman-teman Dan Yang masih Mempertimbangkan Itu Mungkin Mungkin Nanti Bisa Mulai Mulai Peternak Kerinci Itu ya Operasional Pakan Itu Memang penting Kita harus Memanage Itu Dibikin Seirik Mungkin Supaya Kita Untung Nanti Ketika Panen Dan Teman-teman Itu Terima kasih Yang sudah Nonton Video saya Teman-teman Jika Minat Silahkan Kita Menyediakan Beberapa Ras Kerinci Di sini Jika Teman-teman Mau Petanya-tanya Untuk Harganya Silahkan Bisa langsung Hubungi Saya Nanti Kita Menyediakan Sapian Siapan Tungguan Perjangan Kita Sudah Teman-teman Untuk lokasi Kita ada di Gerobokan Jawa Tengah Khusususnya Ada di Tepatnya Ada di Kota Purwodadi Teman-teman Kecamantannya Kita ada di Kecamatan Ngarinan Jadi Purwodadi Paling Limur Itu lokasi Kita Dan Untuk Yang lokasinya Dekat Pastinya Bisa langsung Pantau Ke lokasi Teman-teman Untuk Yang lokasinya Jauh Kita siap Bantu Kirim Pengiriman Kita Ke seluruh Indonesia Yang luar Kota Nanti Bisa Lewat Pia travel Pia pis Pia kereta Dan Untuk Yang luar Pulau Bisa lewat Pesawat Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Di video kali ini Terima kasih Teman-teman Saya ingatkan lagi Yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe Di like juga Di komen-komen Kalau mau ada yang Ditanyakan ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih